Intro Empat aktris ini pernah dekat dengan Handika Pratama, siapa saja? Bagi pecinta sinetron tanah air, Tentunya, nama Handika Pratama sudah tidak asing lagi di telinga, Mengawali karirnya sebagai pemeran pendukung di film di Alava. Di tahun 2005 itu, hingga kini wajahnya masih sering menghiasi layar kaca. Tak hanya aktif bermain sinetron, Dika juga melebarkan sayapnya ke dunia tarik suara hingga terjun ke dunia bisnis. Karir cemerlang yang dimiliki Dika rupanya berbanding lurus, Dengan perjalanan cintanya. Aktor kelahiran 20 Februari 1987 itu diketahui telah menjalin hubungan cukup langgeng dengan aktris Rosyana Dewi. Sebelumnya juga, Dika juga pernah dekat dan berpacaran dengan sejumlah aktris cantik Indonesia. Siapa saja kah itu? Intro Yang pertama, Asmiranda. Pada 2009 lalu, Handika Pratama Santer dikabarkan menjalin kedekatan spesial dengan pesinetron Asmiranda. Mereka bahkan sempat tertangkap kamera, sedang berduaan kalau mengisi suatu acara bersama. Kendali demikian, Dika dan Asmiranda kompak membantah jika disebut pacaran. Keduanya mengaku hubungan mereka hanya sebatas teman dekat. Dika juga menganggap Asmiranda seperti adiknya. 2. Donita Tak mengaku memiliki hubungan istimewa dengan Asmiranda. Handika Pratama ternyata memilih Donita sebagai tambatan hatinya. 2 bintang sinetron itu resmi menjalin kasih pada April 2010 silam. Di Mata Donita, Dika merupakan sosok yang dewasa dan baik. Mereka juga sempat kepergok datang bersama ke konser Katy Perry. Sayangnya, jelenan asmara mereka tak berlabuh ke pelaminan. 3. Michelle Joan Sama-sama membintangi sinetron ganteng-ganteng Serigala. Handika Pratama akhirnya jadi dekat dengan Michelle Joan. Semestri yang apik diantara keduanya membuat banyak fans kerap menjodoh-jodohkan mereka. Michelle dan Dika juga sudah terang-terangan menunjukkan kedekatan saat berada di lokasi syuting. Namun perempuan kelahiran 28 Mei 1993 itu membantah rumor tersebut. Ia mengaku memang dekat dengan Dika tapi tak berpacaran. Terbilang misterius soal hubungan asmara. Akhirnya Handika Pratama mulai terang-terangan menunjukkan kemesraan dengan sang pujaan hati Rosyana Dewi. Keduanya resmi berpacaran sejak 16 Juli 2016. Meski terpaut jarak 9 tahun. Tapi Dika dan Ochi tampak serasi dan selalu romantis. Hubungan yang terjalin hampir 4 tahun itu terbilang harmonis dan jauh dari kabar miring. Melihat kemesraan mereka tak sedikit netizen yang mendoakan agar Dika dan Ochi segera naik ke pelaminan. Wah, kira-kira kapankah Handika Pratama dan Rosyana Dewi meresmikan hubungannya ke jenjang pernikahan ya? Kita tunggu saja nanti ya. Terima kasih telah menonton!